Orang yang jujur, orang yang soleh, punya soliditas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Tidak ada bedanya, satu sama lain itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis tulaminya, kita sama semuanya. Bahkan tidak jarang, mereka juga sering sekali ikut-ikutan dalam perayaannya orang-orang kafir. Dan orang kafir ini pun ikut juga dalam perayaannya umat Islam. Dengan alasan perbuatan seperti itu untuk toleransi antar umat beragama. Lantas apakah yang dikatakannya itu benar? Bahwa semua agama sama di mata Tuhan kita? Mari kita temukan jawabannya pada video berikut ini. Nah kalau ada seorang masuk di gereja kemudian cerama, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, enggak usah ente membuat kesan bahwa ini mereka juga di atas kebenaran. Saya ketuk lantai mesir, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku. Ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja. Ya enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Kenapa yang jadi muslim banyak haramnya? Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untung apa Rasulullah berjuang? Untung apa para sahabat berjuang? Untung apa mereka para ulama' dulu berjuang? Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Saya pernah nonton video dalamnya ada ustadz yang bercerama di sebuah gereja pada waktu Natal. Ustad berkata, sebenarnya agama Islam dan Kristian itu selara sama saja. Salamnya umat Islam dengan salamnya Kristian sama-sama. Mendoakan keselamatan. Apakah ungkapan tersebut termasuk talbisul hak? Tidak, jadi kita kalau berda'wah sama orang non-muslim, benar di antara setiap agama ada kesamaan. Sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip. Yang menjadikan agama itu berbeda. Yaitu antara tauhid dengan syirik. Oleh kerana di antara tafsiran Fawainulilmusollin yang orang-orang liberal Dan ini Antun bisa baca dalam buku Fikir Lintas Agama Kadang-Nurhan dan kawan-kawan Tapi sebaiknya Antun tidak usah baca. Dia berada dengan firman Allah Kulia ahlal kitabi, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab Kepada kalimat yang sawa Karena Allah berfirman Wahi ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama Titik tidak dilanjutkan Kemudian mereka tafsirkan Perkataan sama tersebut adalah Sama-sama menyuruh kepada keadilan Sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan Sama-sama menyuruh kepada kebersamaan Sama-sama menyuruh kepada kesamaan Padahal, kalau dilanjutkan Maksudnya, kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid Allah na'budailallah Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainaw bainakum Wahi ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat Yang sama antara kami dengan kalian Allah na'budailallah Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Walanusirikabihi syai'ah Kita tidak berbuat syirik sama sekali Walaytakhidha ba'luna ba'lana arba bambindunillah Tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Jadi, tidak dilanjutkan ayatnya Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah Sebenarnya kita sama Ini berarti dia berkhianat Sehingga seakan-akan mengesankan Orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran Benar atau tidak? Iya Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi Dakwahi mereka Kalau tidak, tidak usah membuat kesan Bahwa mereka juga di atas kebenaran Kenapa para ulama mengharamkan Mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka Karena Anda ikut menyelamatkan Itu di antara Muzaratnya Harusnya Anda menjelaskan Agama salah Benar Di antara kita banyak kesamaan Tapi ada keperbedaan Perbedaan tersebut Perbedaan yang sangat prinsip Sangat mendasar Yaitu kita bertauhid Anda berbuat syirik Kalau tidak Tidak berani Sampaikan Tidak usah ceramah macam-macam Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama Mereka Dan itu salah Apakah boleh memiliki pemikiran terbuka Dalam Islam Apakah ada batasan-batasan memiliki pemikiran terbuka dalam Islam Yang perlu harus dipertajam lagi Yang dimaksud pemikiran terbuka itu apa Apa maksudnya dulu Kalau yang dimaksud dengan pemikiran terbuka itu adalah pemikiran liberalis Semuanya boleh Semuanya benar Maka saya akan bertanya kepada Anda Jika Yang dimaksud pemikiran terbuka itu adalah Semua benar Semua orang benar Mau pijak agamanya apapun benar Saya akan mengatakan bertanya kepada Anda Kenapa lomba itu diadakan Jawab pertanyaannya Kenapa lomba itu diadakan Tidak usah Semua itu pengen baik Kasih hadiah itu seribu beserta lomba lagi Kenapa lomba diadakan Cari yang menang Berarti ketika bisa cari yang menang Berarti disitu ada apa Aturan Aturan Ada kriteria Ada tolok ukur Untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik Kapan dia akan menjadi terbaik Itu ada aturannya Pak Di perusahaan Kalau semua karyawan itu dianggap karyawan The best Besok perusahaan itu tutup dan bubar Pak Saya salah atau benar malah Adakah perusahaan yang menganggap Semua karyawannya itu benar dan the best Benar semua Ada Pak Hah Tidak ada Tidak ada Kenapa kita berpikir seperti ini Ketika kita bicara tentang dunia Tapi ketika bicara-bicara tentang agama Kita buang konsep pemikiran seperti itu Ini dualisme dalam berpikir Tidak benar ini Pak Kenapa Anda makan Anda mengatakan Ini makanan enak Ini makanan tidak Yang menjadi juara Dalam lomba Masa hari ini adalah Ibu ini dan papa ini Kenapa Anda tidak mengatakan Seperti dulu kita masih kecil Ada menggambar Pak Tino Sidin Bagus Bagus Kenapa gak semua begitu Pak Ingat dulu ada Pak Tino Sidin Pak Hah Kenapa gak ada semua Pak Bagus 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 Kenapa gak begitu Kalau semua bagus Gak usah sekolah Enggak benar Lo berpikir dari mana Logika berpikir apa Dan contoh-contoh yang banyak Kemudian Jawaban yang kedua Kalau yang dimaksud Pemikiran terbuka adalah Pemikiran ribelaris Begini Kalau gitu Ngapain Allah menurunkan Mengutus para nabi dan rasul Buat apa Allah mengutus Nabi dan rasul Buat apa Allah mengutus Kitab Menurunkan kitab suci Untuk apa Rasulullah berjuang Untuk apa Para sahabat Berjuang Untuk apa Mereka Para ulama dulu Berjuang Untuk apa Para ulama-ulama Al-Quran diturunkan Kalau memang semua itu Dianggap benar Logika berpikir dari mana Ngapain sebuah negara Membuat undang-undang Ngapain sebuah negara Membuat lembaga legislatif Lembaga ini Lembaga itu Buat apa Buat apa Pemerintah membentuk Sebuah lembaga hukum Kalau semua itu Akhirnya dianggap benar Buat apa Dan buat apa Kalau toh semua itu Adalah kecap nomor satu Coba berpikir Pakai logika akal sehat Jangan pakai berpikir Logika setan Satu Dua Kalau yang dimikir Berpikir terbuka Adalah apa Menghargai Menghormati orang Menyayangi orang Iya Saya akan sayangi orang Jangankan orang Anjing saya sayangi Pak Apa Tuntunan Rasulullah Kalau ada borong Hinggap Di tanaman kalian Lalu borong ini Mematok Biji-biji kalian Kata-kata Rasulullah Biarkan Jangan diusir Itu sedekah Masya Allah Kasih saya Yang apa Yang ada dalam Islam Pak Islam tidak boleh Mencelak orang Mencacimaki orang Mencipir orang Orang yang berbuat Zina pun Tidak boleh dicelak Di zaman Rasulullah Ketika perempuan Dari suku Juhaina Berbuat zina Dirajam Sampai mati Dihina oleh seorang sahabat Marah Rasulullah Ketika ada seseorang Dicambuk karena Minum-minuman keras Ada satu orang Yang mencelanya Marah Rasulullah S.A.W Inilah Islam Pak Tidak boleh mencelak orang Artinya apa Islam itu Menyebar kasih sayang Kepada orang lain Kalau yang dimaksud Terbuka itu Ini Iya Ini artinya apa Kita berpegang Teguh dengan syariat kita Tapi bukan berarti kita Seperti harimau Yang lapar Tidak Sederhana Tabassu muqafi wajhi Akhi kalmuslim Senyum aja Sedekah Pak Nah inilah Apa yang dimaksud Dengan pemikiran terbuka Yang pertama Atau yang ini Wallahu alam Masya Allah Semoga penjelasan tadi Bisa mencerahkan Dan mengubah pandangan mereka Serta orang-orang awam Yang membenarkan Pemahaman orang-orang liberal tersebut Pemahaman mereka Bahwa semua agama sama Adalah kesalahan yang sangat fatal Jika semua agama dianggap sama Maka tidak ada gunanya Nabi diutus Dan tak ada gunanya Al-Quran diturunkan Semua itu ditujukan Untuk mengajak manusia Kepada agama yang lurus Yaitu Agama yang diinginkan Dan diridai oleh Allah Memang Ada kesamaan dalam hal Mengajak kepada kebaikan Tetapi Hal yang paling mendasar Dan menjadi kunci Untuk masuk surga Adalah masalah akidah Kalau kita mentauhidkan Allah Sedangkan mereka Menyekutukannya Tugas kita Seharusnya menyampaikan Dan mendakwakan mereka Agar kembali Kepada agama Allah Bukan malah mendukung mereka Atau ikut-ikutan Dalam ritual Dan perayaan mereka Lebih baik mereka Berterima kasih kepada kita Nantinya Karena telah menyelamatkan mereka Dari kekafiran Daripada sekarang Mendukung mereka Dalam kesesatan Dan kepercayaan yang salah Cukup sekian video Yang saya bagikan kali ini Jika sekiranya bermanfaat Silahkan tekan like Dan subscribe Agar mendapatkan update Video terbaru Barakallahu fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!